Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di youtube channel kami. Kali ini kami akan mempersembahkan video memasak dengan judul Sup Kacang Merah Teman-teman, memasak susah gak sih? Mungkin susah ya bila tidak ada gambaran atau tidak ada yang mengajari. Ada yang bilang memasak itu perlu bakat bersendiri. Tapi itu tidak berlaku lagi bila anda mengikuti video tutorial kami. Beberapa video memasak kami mempersembahkan tutorial yang tidak sulit, bahkan sangat mudah. Dan sangat cocok untuk menu masakan sehari-hari bagi keluarga ataupun perorangan. Teman-teman, ribet gak sih memasak? Mungkin sedikit ya. Tapi kalau anda memiliki asisten atau pembantu rumah tangga, maka akan sedikit membantu untuk sekedar memotong bahan, mencuci bahan sayuran, atau mencuci peralatan memasak. Bila tidak anda bisa melakukannya sehari sebelum dan sesudah memasak. Anda hanya perlu memulai dan latihan. Dan yang terpenting adalah berfaedah untuk kesehatan dan penghematan pengeluaran kita. Baik teman-teman, tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, mari kita segera memulainya. Baik teman-teman, menu masakan kali ini sangat simpel. Dimulai dari bawang putih 3 sampai 4 siung. Kemudian, kacang merah, kira-kira segitu banyaknya. Kemudian, daging. Dagingnya boleh juga dengan daging ayam. Kemudian, wortel yang setelah kita cuci dan dipotong-potong seperti ini. Baik teman-teman, ini kita memakai slow cooker dan kita isi dulu dengan air kira-kira sekitar 3 per 4. Kemudian, kita masukkan dulu bawang putihnya dan kacang merah yang sudah kita cuci bersih. Baik teman-teman, selanjutnya kita masukkan juga wortel yang sudah dipotong-potong seperti ini. Kemudian, kita masukkan dagingnya. Baik, setelah itu teman-teman, kita akan memasaknya dengan slow cooker ini di mode low sekitar 5 jam. Baik, teman-teman, ini 5 jam sudah berlalu. Ya, beginilah kira-kira kuahnya ini, sup kacang merah. Baik, teman-teman, ini bisa kita lihat dagingnya. Ada sebagian yang sudah lumer di dalam kuahnya. Saatnya kita tambahkan garam sekitar 2 sendok teh. Kemudian, kita juga tambahkan kecap asin, kira-kira begini, teman-teman. Iya, kira-kira begini. Kemudian, kita tambahkan juga perisa jamur atau ekstrak jamur seperti ini. Kira-kira 2 sendok teh. Baik, teman-teman, kita aduk sebentar agar bahan-bahan yang kita tambahkan itu bisa larut tersebar. Baik, kita tes sebentar apakah rasanya sudah cocok. Baik, apabila kurang asin, boleh kita tambahkan lagi sedikit garam. Baik, teman-teman, ini proses memasaknya sudah selesai, maka siap kita hidangkan di atas sebuah mangkok. Baik, jadi sup ini sangat segar dan siap kita santap sebagai makan siang maupun makan malam kita. Jadi, proses memasaknya ini sangat simpel. Nah, teman-teman, inilah sup kacang merah. Jadi, teman-teman, apabila ada pertanyaan dan komentar, bisa kita diskusikan. Dan setiap minggu kita akan mengupload video memasak baru. Pastikan dan... Silakan teman-teman bisa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai berjumpa kembali, salam sukses dan terima kasih.